Persegi panjang Persegi panjang 3x ditambah 4 Lebarnya 2x ditambah 3 Sedangkan kelilingnya itu 44 Dan diminta menghitung luasnya Jadi disini Yang perlu kita ketahui adalah Bentuk geometri tersebut Adalah persegi panjang Yang kedua Ditentukan bahwa Panjangnya itu 3x plus 4 Kemudian lebarnya 2x plus 3 Diketahui lagi Kelilingnya itu 44 Dan diminta hitung Luasnya Nah untuk menghitung luas persegi panjang itu Ialah panjang kali lebar Tetapi disini Panjangnya itu masih berbentuk Ada variabelnya Lebarnya juga sama Ada variabelnya Oleh karena itu Kita harus mencari Ukuran yang Pasti Dari Panjangnya berapa Dan lebarnya berapa Dengan diketahui Kelilingnya Maka barulah Kita bisa menghitung Luasnya Nah Langkahnya bagaimana Langkahnya sebagai berikut Kita masukkan saja Bahwa Keliling persegi panjang itu Adalah 2 panjang Ditambah 2 lebar 2 panjang Ditambah 2 lebar Sekarang Kita masukkan saja Nilai Panjangnya itu Adalah 3x plus 4 Dan lebarnya Adalah 2x plus 3 Jadi 2 Kali 3x plus 4 3x plus 4 Itu panjangnya Kemudian Ditambah 2 kali 2x plus 3 2x plus 3 Itu Lebarnya 2x Plus 3 Kita tinggal Menyelesaikan Menjabarkan Bentuk ini Dan kita akan Jabarkan Sebagai berikut Kita akan jabarkan Sehingga akan menjadi 6x plus 8 Ditambah 4x plus 6 6x ini Dari mana Dari sini Dari sini Dari sini 2 kali 3x Adalah 6x Kemudian 8nya Dari mana 8nya itu Dari 2 Kali 4 Ini 8 Kemudian 4x yang ini Dari mana 2 kali 2x 4x Kemudian 6nya dari mana 2 kali 3 yang Sama dengan 6 Kita tinggal Menyeranakan Ini Jadi 6x Ditambah 4x Itu 10x 8 Ditambah 6 Itu 14 Jadi Bentuk Kelilingnya Itu Adalah 10x Plus 14 Nah Kita Kembali Ke soal Bahwa Diketahui Kelilingnya Itu 44 Artinya Nilai Ini Adalah 44 Sehingga Kita Bisa Melangkah Selanjutnya Sebagai Berikut Ya Yaitu 10x Plus 14 Itu 44 Kita Ulang 10x Plus 14 Itu Adalah Kelilingnya Sedangkan 14 Adalah Nilai Daripada Keliling Itu Sehingga Kita Dapatkan 10x Itu Sama Dengan 44 Dikurangi 14 Ya 44 Dikurangi 14 44 Ini Kemudian 14 Ini Yang Tadinya Di ruas Kiri Kita Tulis Berada Di ruas Kanan Sehingga Menjadi Bentuknya 10x Sama Dengan 44 Dikurangi 14 Bentuk Akhirnya Seperti Apa Bentuk Akhirnya Adalah Ya Seperti Itu 10x Sama Dengan 30 30 Itu Dari 44 Dikurangi 14 30 Kalau 10x Itu 30 Maka X Adalah 30 Per 10 Yang Sama Dengan 3 Itu Nilai X Nya Nilai X Nya Kemudian Kita Belum Selesai Sampai Disitu Karena Kita Akan Mencari Panjang Maupun Lebar Sehingga Kita Masukkan Nilai Itu Akan Menjadi Begini Ya Ini Adalah Panjang Panjang Nya Adalah 3x Plus 4 3x Plus 4 Dari Dari Sini Dari Soalnya 3x Plus 4 Ini Kemudian Nilai X nya Berapa Nilai X nya Itu 3 Oleh Karena Itu Kita Substitusikan 3 ini Kedalam P P Sama Dengan 3x Plus 4 Sehingga Akan Menjadi 3 Kali 3 Ini Diganti Oleh 3 Ditambah 4 Sama Dengan 9 9 Ini 3 Kali 3 9 Ditambah 4 Itu Adalah Panjangnya Kita Lanjutkan Sedikit Ya Sehingga Kita Dapatkan Panjangnya Itu Sama Dengan 13 Jadi 9 Ditambah 4 Itu 13 Kita Lanjutkan Kemudian Kita Mencari Lebarnya Kita Mencari Lebarnya Bentuknya Seperti Begitu Bahwa L nya L nya Adalah 2x Plus 3 Dari Mana Tahu Bahwa L nya Itu 2x Plus 3 Di Atas Tadi Lebarnya Ya Adalah 2x Plus 3 Nah Ini 2x Plus 3 Nah Sekarang X nya Ini Kita Ganti Dengan 3 Nah Ini Juga Kita Ganti Dengan 3 Kini Kita Ganti Dengan 3 Sehingga Menjadi 2 Kali 3 3 Itu Pengganti Daripada X Plus 3 3 yang Ini 3 yang Ini Ya Paham Ya Sama Dengan Berapa 2 Kali 3 3 adalah 6 Kemudian Ditambah 3 6 Ditambah 3 Adalah 9 Nah Kita Sudah Dapatkan Sekarang Bahwa Panjangnya Itu 13 Ini Sedangkan Lebarnya Itu 9 Nah Sudah Kita Dapatkan Panjangnya 13 Lebarnya Itu 9 Kita Sekarang Sudah Bisa Mencari Luasnya Luasnya Begitu Kalau Begitu Kita Akan Dapatkan Bahwa Luas Persegi Panjangnya Adalah Panjang Kali Lebar Panjangnya 13 Lebarnya 9 Jadi 13 Kali 9 13 Kali 9 Adalah 117 Jadi Jadi Kalau Begitu Kita Sekarang Dapatkan Bahwa Luas Yang Diminta Luas Persegi Panjang Yang Diminta Adalah 117 Satuan Luas Tergantung Satuan Tergantung Yang Dipakai Itu Satuan Panjang Apa Kalau Sentimeter 117 Sentimeter Persegi Atau Sentimeter Kuadrat Kalau Yang Dipakai Adalah Meter Tentu Saja 117 Meter Kuadrat Atau Meter Persegi Nah Begitulah Pada Kesempatan Ini Bagaimana Cara Mencari Luas Sebuah Persegi Panjang Jika Diberikan Soal Seperti Di Atas Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Hebat